Untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan Pemirsa Khazana Al-Quranul Karim yang diturunkan pada Muhammad SAW Lebih dari 14 abad silam Telah mengungkap fakta-fakta ilmiah Yang belakangan ditemukan para ilmuwan Fakta-fakta yang sangat mencengangkan para ilmuwan modern Namun begitu Al-Quran bukanlah kita ilmiah Akan tetapi merupakan petunjuk dan pedoman hidup kaum muslimi dalam mengarungi hidup di dunia Allah berfirman Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian Nisjaya kami tarik ubun-ubunnya Yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka Al-Quran Surah Al-Alat Ayat 15 hingga 16 Al-Quran menyifati kata nasiah Bagaimana mungkin ubun-ubun disebut berdusta sedangkan ia tidak berbicara Dan bagaimana mungkin ia disebut durhaka sedangkan ia tidak berbuat salah Ilmuwan Prof. Muhammad Yusuf Saker membebarkan Bahwa tugas bagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang Kalau orang mau berbohong, maka keputusan diambil di ubun-ubunnya Begitu juga kalau ia mau berbuat salah, maka keputusan juga terjadi di ubun-ubun Itu sebabnya seorang ahli Prof. Keith L. Moore menegaskan bahwa ubun-ubun merupakan penanggung jatuh pertimbangan-pertimbangan tertinggi dan pengarah perilaku masyarakat Sementara organ tubuh hanyalah prajurit yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil di ubun-ubun Karena itu, undang-undang di sebagian negara bagian Amerika Serikat menetapkan sanksi Bagi gembong penjahat yang merepotkan kepolisian dengan menganggap dan instruksi Agar penjahat menjadi seperti anak kecil, penurut yang menerima perintah dari siapa saja Sebuah penelitian ilmiah mengungkapkan penelitian komparatif terhadap anatomi manusia dan hewan menunjukkan kesamaan fungsi ubun-ubun Ternyata, ubun-ubun merupakan pusat kontrol dan pengarah pada manusia, sekaligus pada hewan yang memiliki otak Allah berfirman Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus Al-Quran Surah Hud, Ayat 56 Keterangan Allah SWT dalam Al-Quran senada dengan yang disampaikan Rasul SAW dalam sejumlah hadith Misalnya, dalam salah satu doa Nabi SAW Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu Ubun-ubunku ada di tanganmu Dalam kesempatan lain, Rasul Muhammad SAW berdoa Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya Juga seperti Sabda Nabi SAW Kuda itu diikatkan kebaikan pada ubun-ubunnya hingga hari kiamat Apabila kita menyandingkan makna naos-naos ini Maka kita menyimpulkan bahwa ubun-ubun merupakan pusat kontrol dan pengendali perilaku manusia dan juga perilaku hewan Fakta ubun-ubun inilah yang disebut Prof. Keith L. Moore sebagai bu'jizat Al-Quran Karena informasi-informasi yang kita ketahui tentang fungsi otak itu Belum pernah disebutkan sepanjang sejarah Dan kita tidak menemukannya sama sekali dalam buku-buku kedokteran Seandainya kita mengumpulkan semua buku pengobatan di masa Nabi SAW Dan beberapa abad sesudahnya Maka kita tidak menemukan keterangan apapun tentang fungsi ubun-ubun Pembicaraan tentang ubun-ubun tidak ada Kecuali dalam kitab Al-Quran Al-Karim Hal itu menunjukkan bahwa ini adalah ilmu Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu Dan membuktikan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Pengetahuan tentang fungsi ubun-ubun dimulai pada tahun 1842 Yaitu ketika salah seorang pekerja di Amerika Serikat tertusuk ubun-ubunnya Lalu hal itu memengaruhi perilakunya Tetapi tidak membahayakan fungsi tubuh yang lain Dari sini para dokter mulai mengetahui fungsi ubun-ubun Dan hubungannya dengan perilaku seseorang Para dokter sebelum itu meyakini Bahwa bagian dari otak manusia ini adalah area bisu yang tidak memiliki fungsi Lalu Muhammad SAW menyebut bahwa Bagian dari otak ini merupakan pusat kontrol manusia dan hewan Dan bahwa ia adalah sumber kebohongan dan kesalahan Para mufasir besar dulu belum mampu menangkap pesan ini Karena mereka belum memahami rahasianya Dengan tujuan untuk melibaman yang lalu Sementara kita melihat masalah ini sangat jelas Di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Bahwa ubun-ubun merupakan pusat kontrol dan pengarah Dalam diri orang dan hewan Jadi siapa yang memberitahu Muhammad SAW Di antara seluruh umat di bumi ini Tentang rahasia dan hakikat ubun-ubun ini Tentang rahasia dan hakikat ubun-ubun ini Itulah pengetahuan Allah yang tidak datang kepadanya Kebatilan dari arah depan dan belakangnya Dan itu merupakan bukti dari Allah Bahwa Al-Quran itu berasal dari sisinya Karena ia diturunkan dengan pengetahuannya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada bagian dari tubuh manusia Kecuali akan hancur dimakan tanah Kecuali satu tulang Yaitu tulang ekor Darinya manusia dirakit kembali Pada hari kiamat Hadith Riwayat Al-Bukhari Belasan abad lamanya Hadith ini menjadi hal gaib Yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan logika Seiring berjalannya waktu Beberapa penelitian ilmiah Mampu menjelaskan kebenaran hadith ini Di kemudian hari Allah SWT berfirman Dan dia membuat perumpamaan bagi kami Dan dia lupa kepada kejadiannya Ia berkata Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang Yang telah hancur lulu Katakanlah Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang mencipta